Halo teman-teman Youtube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya Di video kali ini, gue mau full review produk serum dari The Originot Setelah beberapa minggu yang lalu, gue udah ngebahas untuk seri Glutabright Kali ini, gue mau bahas untuk The Originot Seratite Barrier Serum Ini juga new formula, teman-teman Pengembangan dari seri yang terdahulu Dan serum ini memang fokus untuk membantu memperbaiki skin barrier Dia tuh mengandung 5 tipe ceramide, ada peptides dan juga ada honey blend Disclaimer dulu, buat teman-teman yang baru join ke channel Youtube gue Gue tuh punya tipe kulit kombinasi cenderung berminyak, sensitif dan juga berjerawat Dan video ini based on pengalaman gue saat pakai serumnya The Originot ya Jadi kalau teman-teman punya pengalaman lain saat pakai serumnya The Originot Boleh banget share pengalaman kalian di kolom komentar Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke full review-nya Oke, sekarang kita bahas dari segi packaging dulu Untuk packaging seperti yang Glutabright, dia tuh mirip banget Dan memang ini pengembangan dari yang lama Yang lama setau gue bentuknya dalam bentuk pipet gitu ya Dan ini memang mirip banget sama serum-serumnya Something Ya bisa dibilang The Originot tuh ngedup ya Untuk packagingnya dari Something Dari segi harga, untuk The Originot Seratized Barrier Serum ini Dijual di Rp38.000 Untuk kapasitas Rp20.000 Jadi memang masih sangat-sangat terjangkau ya teman-teman Kalau dari segi packaging, jujur gue sih suka-suka aja Karena ini termasuk packaging yang cakep ya Ini botol juga botol kaca Dan alhamdulillah-nya gue dapet packaging yang enak gitu Saat ngeluarin produknya nggak ada masalah Nggak macet kayak yang Glutabright Yang Glutabright agak sedikit PR gitu saat ngeluarin Karena gue dapet packaging yang nggak terlalu bagus Tapi untuk yang Seratized, alhamdulillah-nya gue dapet packaging yang bagus Oke, sekarang gue mau bahas dari segi tekstur produk Dia tuh punya tekstur lebih ke gel bening teman-teman Tapi masih super duper gampang banget gitu loh Untuk diratain di kulit wajah Cepat banget menyerap Dia tuh nggak kasih sensasi lengket sama sekali Dan juga dia langsung ngelembapin kulit wajah Menurut gue untuk serumnya The Orginode yang Seratized ini ya Ini teksturnya mereka yang paling bagus sih Yang paling cocok di kulit wajah gue Karena dia tuh nggak kasih sensasi yang aneh-aneh Nggak bikin kulit gue parih, nggak bikin kulit gue perjing gitu Dan juga nggak lengket Dan di setelah beberapa jam juga dia nggak bikin kulit gue greasy Nggak bikin kulit gue minyakan gitu teman-teman Honestly ya teman-teman Kalau kalian yang bermasalah dengan serum-serum yang teksturnya agak terlalu berat, terlalu heavy gitu Menurut gue kalian akan suka sih dengan serumnya The Orginode yang seri Seratized ini Karena ini menurut gue pribadi tekstur dari serumnya The Orginode terbaik yang pernah gue coba Oke sekarang gue mau bahas dari segi kandungan produk Untuk kandungan lengkapnya akan gue insert disini Kalian bisa screenshot untuk baca-baca ya Cuma yang jelas dia tuh pakai 5 tipe serumide Ada serumide NP, serumide IOP, serumide AS, serumide NS, dan juga serumide AP Serumide tuh kalau teman-teman yang belum tahu Dia tuh memang bagus banget untuk memperkuat skin barrier Jadi dia tuh membuat lapisan kulit wajah kita jadi lebih kuat dari serangan Bahaya luar ya kayak polusi ataupun radikal bebas ya teman-teman Dan juga dia bisa punya kemampuan untuk menjaga kelembapan kulit wajah teman-teman Cuma menurut gue kandungan serumide nya juga gak terlalu gede ya Karena memang di full ingredientsnya sendiri Serumide nya agak sedikit lumayan di bawah-bawah gitu loh teman-teman Bukan yang di atas Malah yang di atas sendiri tuh ada kandungan kayak Glycerin yang bisa membantu untuk melembapan kulit Terus juga ada niacinamide yang bisa membantu untuk mencerahkan kulit wajah Dia juga bisa membantu untuk memperkuat skin barrier Dan juga bisa membantu meratakan warna kulit Untuk peptides nya dia tuh pakai hexapeptide 9 teman-teman Yang bisa bertindak sebagai anti-aging Yang bisa membantu untuk menyamarkan karutan dan juga garis halus Dia juga pakai palmitoyl 3 peptide 1 Yang dapat memicu sintetis kolagen Jadi dia tuh bisa membantu untuk mempercepat proses produksi kolagen di kulit wajah teman-teman Terus juga dia kan ada honey blend ya Honey blendnya tuh terdiri dari manuka honey, propolis, dan juga sage honey Yang dapat membantu merawat skin barrier, menjaga kelembapan kulit, dan juga bisa mengatasi iritasi ringan di kulit wajah teman-teman Honestly kalau dari segi kandungan produk gue gak ada masalah karena kandungan-kandungan di dalam serum ini Menurut gue memang fokus banget untuk memperbaiki skin barrier dan bisa membantu untuk melembabkan kulit Kalau teman-teman yang punya tipe kulit kering atau yang sering ngalamin dehidrasi kulit Menurut gue kalian juga akan suka banget dengan serum ini Oke sekarang kita ke efek produk So far gue tuh suka banget sama serum ini karena dia typical serum yang gak berisik Dan dia serum yang bisa dipakai dengan semua tipe serum Kalau misalnya kalian pakai retinol misalnya Kalian juga tetap pakai dia Walaupun dia ada niacinamide-nya dan lumayan gede ya niacinamide-nya Kalian bisa tetap pakai Cuma memang harus dikasih kayak jeda waktu gitu Sampai retinolnya menyeset atau menyerap sempurna Baru kalian layar dengan serumnya Ini bisa digabung juga dengan AH, BHA, atau PHA serum Ataupun kandungan zat aktif lainnya Dia tuh bukan tipe serum yang berisik teman-teman dan juga gak mengiritasi Makanya kenapa gue pakai dia tuh gak ada sensasi perih sama sekali Di pemakaian pertama, di minggu kedua Itu semua aman, nyaman, sentosa Malah kalau gue lagi bingung mau pakai serum apa nih malam ini atau hari ini Gue mau pakai serum apa Gue biasanya balik ke dia sih Karena dia serum yang memang bisa ngebantu untuk ngelembapin kulit Dan juga kayak ngejaga gitu kesehatan kulit Kalau kalian yang memang kulitnya lagi biasa-biasa aja Kulitnya lagi gak ada masalah apapun gitu Untuk ngejaganya kalian bisa pakai The Original Seretize Barrier Serum ini sih Tapi misalnya juga kalau kalian kulitnya kusam atau kering Menurut gue masih bisa banget pakai dia Karena kandungan di dalamnya juga menurut gue oke banget Dan memang bisa ngebantu kok untuk membuat kulit wajah kalian Terjaga gitu kelembapannya dan juga bisa membantu mencerahkan kulit wajah Karena kandungannya senematnya ada di list lumayan atas dari full ingredientsnya Walaupun memang gak disebutin sih berapa presentasinya Beda dengan yang Glutabrate ya Ya memang to the point disebut ada 10% gitu temen-temen Tapi menurut gue untuk sebuah serum dengan harga Rp30.000an Ini sangat-sangat worth it buat kalian cowah sih Menurut gue untuk sebuah serum yang katanya bisa membantu untuk memperbaiki skin barrier Menurut gue ini memang sesuai gitu Karena gue bisa ngeliat efeknya di kulit wajah gue jadi jauh lebih Kulit wajah gue jadi jauh lebih sehat dan kejaga gitu kesehatannya Kecuali kalau misalnya kulit gue lagi ada masalah Misalnya kalau kulit gue lagi banyak banget bekas jerawat Atau memang gue lagi jerawatan gitu ya Misalnya karena gue menggunakan zat aktif Atau gue lagi kena ketrigger makanan gitu Gue gak bisa pakai dia sih untuk kayak merdakannya Gue harus tetap pakai serum lain Tapi bisa gue layar dengan dia gitu Untuk kayak memperkuat dan juga mempercepat efek dari serum yang memang menjadi fokus gue Gitu temen-temen Misalnya kalau kalian lagi jerawatan Kalian mau pakai acne serum Nah setelah acne serum yang ngeset Kalian bisa tambahin dia lagi Untuk kayak bikin efeknya si acne serum itu lebih nampol gitu temen-temen kerjanya Ini serum yang multifungsi temen-temen Jadi bisa kalian pakai pagi dan juga malam Dan dalam kondisi kulit apapun Kesimpulan temen-temen itu untuk produk serumnya The Originate yang seri Seretize Barrier Serum ini Honestly gue suka banget Packagingnya cakep Harganya juga masih sangat affordable Isinya juga lumayan banyak Terus dia tuh punya tekstur yang super duper nyaman banget dipakai Gak bikin kulit kering Gak bikin kulit iritasi Dan juga gak bikin kulit jadi sensitize gitu temen-temen Jadi bisa dipakai di semua tipe kulit dan nyaman banget Gue sangat-sangat merekomendasikan buat temen-temen youtube Nyobain serum ini Apalagi harganya sangat terjangkaui temen-temen Jadi gak terlalu banyak menguras kantong Kalau temen-temen yang udah pernah cobain serum ini Boleh banget share pengalaman kalian di kolom komentar Kalau kalian suka video ini Boleh klik tombolnya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel gue Kita ketemu lagi di video Dunia Andri berikutnya Bye-bye